Mari ikut serta dalam pembangunan Pondok Pesantren Almadina yang berlokasi di Jalan Latazan RT2 RW1 dari Jalan Padat Karya Gunung Ibul Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan Untuk tahap pertama dibutuhkan biaya sebesar 685 juta rupiah Wakab bisa anda salurkan melalui rekening Bank BRI Syariah 1040 625654 Cabang Prabu Muli atas nama PLMB Pondok Pes Almadina atau bisa langsung ke lokasi pembangunan Pondok Pesantren Almadina Jalan Latazan RT2 RW1 dari Jalan Padat Karya Gunung Ibul Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan Untuk konfirmasi transfer di nomor 0823 0764 9393 Atas partisipasi anda, kami ucapkan Jazakumullahu Khairan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'ozu billahi min shurur anfusina wa sayi'ati amalina Man yahdihillahu falamudillahu wa man yullil falahadiyya lah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wabathna minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attakullaha aladhi tasa'alunabihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha Wa quulu qawlan sadeida yusrih lakum amalakum Wa yaghfir lakum zunobakum wa man yuti'illaha Wa rasulahu faqad faza fawzaan azima Amma ba'adfa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa akhir alhuda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhaa Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin fin'ar Ikhwan bid'in rahimani wa rahimukumullah Alhamdulillah Marilah kita bersyukur kepada Allah Atas ni'mat yang Allah berikan kepada kita Kemudian salawat beriringkan salam Selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Serta keluarga sahabah dan orang-orang insan Tiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan Kajian kitab al-akidah al-wasitiya kita Yang mana pada pertemuan sebelumnya Telah kita jelaskan perkataan Syekhul Islam tentang Termasuk keimanan kepada hari akhir Kata beliau adalah kita beriman Dengan adanya alam kubur Dan bahasanya di alam kubur itu akan ada Fitnah kubur Ada azab kubur dan juga ada ni'mat kubur Dan fitnah kubur itu adalah pertanyaan Malaikat mungkar dan nakir tentang tiga perkara Ya yaitu siapa Robmu Apa agamamu dan siapa Nabimu Dan ini yang akan dialami oleh Seluruh umat manusia Kecuali beberapa orang yang sudah kita sebutkan Di antaranya adalah para nabi dan rasul Kemudian orang yang mati syahid Ya di antara juga kata para ulama Para orang yang mati dalam keadaan ribat Ribat itu adalah orang-orang yang menjaga Apa namanya Garis perbatasan antara negeri muslim Dengan negeri musuh Ya Ini ahli murabitun Orang-orang ahli ribat Mereka pun akan terhindar dari fitnah kubur Selebihnya maka orang akan di fitnah dalam kubur Nah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan Malaikat mungkar dan nakir ini Maka dia akan bisa atau akan mendapatkan ni'mat kubur Yang tidak bisa menjawabnya akan mendapatkan azab Azab kubur Dan ulama mengatakan Azab kubur itu ada dua Ada azab kubur yang dia sifatnya daim Terus menerus Sampai hari kiamat Itu adalah azab yang Allah timpakan kepada orang kafir Ada pun Yang kedua Itu azab yang mana Dia terputus Tidak sampai hari kiamat Itu azab orang-orang yang melakukan maksiat Dari kalangan Kaum mu'minin Wallahu'alam Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Selanjutnya masih tentang keimanan kepada hari akhir Bila mengatakan Orang di dalam kubur itu terus menerus mereka di dalam kubur tersebut Sampai terjadinya hari Hari kiamat kubur Ya kiamat yang besar Yang mana sudah kita ketahui bersama Kiamat Ya Itu ada yang sughur dan ada yang kubur Ada yang sughur Kiamat sughur itu adalah kematian setiap orang Itu namanya kiamat sughur Ada kiamat kubur yang nanti di akhir zaman Yang mana dunia akan dihancurkan oleh Allah SWT Jadi orang-orang itu senantiasa di dalam kuburnya Sampai terjadi hari kiamat kubur Fatu'adul arwahu ilal ajsad Maka arwah Ruhru itu akan dikembalikan kepada jasad-jasadnya Maka terjadilah hari kiamat yang Allah jelaskan dalam kitabnya Allah kabarkan dalam kitabnya Dan di atas lisan Rasulnya Dan disepakati oleh kaum muslimun Maka manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat tersebut Dari kubur-kubur mereka Yang menghadap Rabbul Alamin Menghadap Allah dalam keadaan Tidak beralas kaki Kemudian tidak berpakaian Artinya telanjang Dan tidak berkhitan Itu keadaan orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat gelap Ya Pak ya Seluruh manusia Dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian Tidak beralas kaki Dan tidak berkhitan Sebagaimana dulu mereka dilahirkan ke dunia Seperti itulah mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat gelap Naam Yang kata beliau Di antara kejadian di hari kiamat adalah Tidak beralas kaki Matahari akan didekatkan oleh Allah SWT Dan keringat-keringat mereka akan menenggelamkan mereka Ya sampai ke mulut-mulut mereka Dan ini tergantung amalannya Dijelaskan dalam beberapa hadith yang sesuai Biasanya di antara orang Ada yang nanti keringatnya bercucuran Karena didekatkannya matahari Ya kan Sehingga menutupi mata kakinya Ada yang sampai lututnya Ada yang sampai pinggang Dan ada yang sampai ke mulutnya Keringatnya itu Masing-masing sesuai Tergantung dengan amal perbuatan dia Ya semakin banyak amal perbuatan dia Maka dia tidak akan merasakan panasnya Apa namanya Matahari pada waktu itu Bahkan dalam sebagian hadith Disebutkan ada beberapa orang yang Memang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan merasakan panasnya Hari kiamat tersebut Ya Di antaranya yang Rasulullah sabdakan Dalam hadith sahih Riwayat Bukhari Muslim Kata Rasulullah Ada tujuh orang Yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat kelah Yang tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Disebutkan oleh Rasulullah Tujuh orang Di antaranya Imamun adil Pemimpin yang adil Kemudian Rajulun nasha'a fi ibadatillah Atau Nasha'abun nasha'a fi ibadatillah Kemudian Pemuda yang tumbuh Dalam beribadah kepada Allah Kemudian Rajulun Qalbuhu mu'allakun bil masajid Laki-laki yang hatinya Terikat dengan masjid Dan seterusnya Ada tujuh orang Ya Jadi ada orang-orang Yang nanti akan Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka Tidak merasakan Panasnya matahari Yang didekatkan oleh Allah Yang mana dalam beberapa Riwayat disebutkan Matahari akan didekatkan Sejarah satu Mil Ya Sangat dekat 6 Watun sabul mawazin Fatu zanubiha A'malul ibadat Kemudian Di antara hal Yang akan terjadi Di hari kiamat Ini disebutkan oleh Syakil Islam Kejadian-kejadian Di hari kiamat Dimulai dari Didekatkannya matahari Kemudian Di antara manusia Ada yang ditenggalamkan Oleh keringatnya Kemudian Kata beliau Di antaranya pula adalah Tun sabul mawazin Akan dibentangkan Timbangan-timbangan Timbangan Maka amalan-amalan Para hamba Akan ditimbang Pada hari kiamat Kala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dalil-dalil Tentang adanya Timbangan dalam Quran itu sangat banyak Di antaranya Dalam surat Al-Mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Faman thakulat Mawazinuhu Fa'ula'ika Humul muflihun Waman khafat Mawazinuhu Kata Allah Barang siapa yang berat Timbangan kebaikannya Maka mereka Orang-orang yang beruntung Dan barang siapa Yang ringan Timbangannya Timbangan kebaikannya Maka mereka Orang-orang yang merugi Mereka kekal Di dalam neraka Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dalam surat Al-Qari'ah Yang sering kita bacakan Itu dalil-dalil Tentang bosannya Akan ada timbangan Pada hari Kiamar kela Dan ini harus kita imani Dalam beberapa Riwayat dijelaskan Bosannya Timbangan tersebut Itu memiliki Dua Daun timbangannya Ya Memiliki dua Daun timbangan Itu Jadi memang dia adalah Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang Hisi ada bentuknya Bukan sekedar Hayalan Tidak Tapi dia akan Benar-benar ada timbangan Di hari kiamat kela Bukan seperti yang dikatakan Alayah orang-orang Mu'tazilah Mereka mengatakan Maksud dari timbangan Itu adalah Keadilan Allah Kata mereka Jadi mereka mengingkari Adanya makhluk Allah Yang bernama Al-Mizan Atau timbangan tersebut Ini pendapat yang batil Ya Pendapat yang benar Bahasa timbangan itu adalah Makhluk Allah Dan akan benar adanya Kemudian Kata beliau Di antara yang akan terjadi Di hari kiamat Watun syarud dawawin Dan akan dibukalah Lembaran-lembaran amal Setiap umat Setiap orang Ya Akan dibuka Lembaran-lembaran amal mereka Akan diperlihatkan kepada Kepada mereka Fa'akhidun kitabahu biyamini Sebagian orang akan Mengambil kitab Catatan Amalnya Dari tangan kanannya Itulah orang-orang Yang beruntung Ya Kalau kita nanti diberikan Catatan amal kita Dari tangan kanan Kita terima Alhamdulillah Beruntung Ya Sebaliknya Wa'akhidun kitabahu Bishimali Aumin warai zahri Sebagian orang Ada yang mengambil Catatan amalnya Dengan tangan kirinya Atau dari belakang Punggungnya Ya Dan ini orang-orang Yang celaka Dan ini orang-orang Yang celaka Yang mana mereka Menerima catatan Amal mereka Dengan tangan kiri mereka Atau dari belakang Punggung mereka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Isra Ayat 13 dan 14 Kata beliau Wa kulla insanin Alzamnahu Ta'irahu Fi'unuqih Wa nukhrijulahu Yawmal qiyamati Kitaban Yalqahu Mansyura Iqra' kitabak Kata Allah Dan setiap manusia Kami kalungkan Amalan mereka itu Di leher mereka Ya Dan kami akan keluarkan Pada hari kiamat Kelak Itu kitab Catatan mereka Yang mereka dapati Dengan keadaan terbuka Catatan tersebut Ya Lalu dikatakan Kepada mereka Ikra' kitabak Bacalah Buku kitabmu ini Catatan amalmu ini Ya Cukuplah pada hari ini Dirimu menjadi Apa namanya Penghitung Dari apa yang Engkau lakukan Ya hasib Ya hasib Yang menghisap sendiri Ya Jadi orang itu akan Mengetahui Sudah dibuka Catatan amal mereka Mereka baca Mereka tahu Dan mereka Mereka tidak akan Bisa mengingkari Mereka tidak akan Bisa mengelak Kenapa Karena semuanya Ada bukti-bukti Yang jelas Tentunya Ya Kemudian diantara Yang akan terjadi Pula kata beliau Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghisap Para makhluknya Menghisap Para makhluk Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Akan apa Berbicara kepada Hambanya yang mu'min Menjelaskan tentang Dosa-dosanya Dijelas Ini dosamu di dunia Maka si mu'min Tadipun Mengiakan Mengakui Dia pernah melakukan Dosa tersebut Akan tetapi Tentunya Tidak Tergantung dengan Mana banyak Amal baik Atau amal buruknya Ya tentunya Sebagai mana Dijelaskan dalam kitab Dan Dan sunnah Itu orang mu'min Orang mu'min akan dihisap Ya Orang mu'min akan Di Akan dihisap pada hari Kiamat Kelak Dihisap Ini amalan-amalanmu Ini yang baiknya Ini dosa-dosamu Yang buruknya Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa Ngelak pada hari Itu ya Jadi orang mu'min akan dihisap Ditimbang-timbang Mana baik dan Buruknya Wa amal kufar Ada pun orang kafir Ada pun orang kafir Maka tidak akan dihisap Dalam artian Hisap yang ditimbang Amal baik dan Buruknya Kenapa? Karena orang kafir Tidak ada Amal baiknya Jadi tidak perlu dihisap Dalam artian Ditimbang-timbang Mana baik buruknya Tidak perlu Yang ditimbang Baik buruknya Itu hanya orang mu'min Saja Orang-orang kafir Tidak akan dihisap Dalam artian Ditimbang baik buruknya Kenapa? Fa innahu la hasanata lahum Karena tidak ada kebaikan Bagi mereka Walakin Tuaddu a'maluhum Fatuhsa Fayuqavuna alihah Wayuqarraruna biha Akan tetapi Hanya dihitung saja Amalan mereka Amalan mereka Jelek-jeleknya Kekufuran mereka Kesyirikan mereka Dan seterusnya Lalu mereka mengakui Dosa-dosa tersebut Dan langsung dimasukkan Ke dalam neraka Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mereka Dimasukkan ke dalam surga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu untuk orang-orang Orang-orang kafir Ini diantara Yang akan terjadi Di hari kiamat Ini harus kita imani Seluruhnya ya Sekalian Jadi mulai dari Matahari didekatkan Sejarah satu mil Kemudian Mereka ditenggelamkan Oleh keringat mereka Kemudian akan ada timbangan Kemudian akan diperlihatkan Catatan amal mereka Kemudian akan dihisap Semuanya itu akan terjadi Di hari kiamat Kemudian kata beliau Di antara yang akan Terjadi pula di hari kiamat Dan mana Yang mana kata beliau Nanti juga di padang mahsyar Itu juga akan ada Telaga nabi Sallallahu alaihi Wasallam Akan ada Telaga rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang akan dilewati oleh Rasulullah Dan oleh Umat beliau Sallallahu alaihi wasallam Ya Kita harus mengimani ini Ada telaga nabi Ya Yang mana kata beliau Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban Yang mana airnya lebih putih Daripada Susu Wa ahlaminal asal Dan lebih manis daripada Madu Aniatuhu adadun Nujumis sama' Yang mana Bejana-bejananya Ya cangkir-cangkirnya Itu sebanyak Bintang di langit Tuluhu syahrun Wa arduhu syahrun Panjangnya Ya panjang dari telaga rasul itu Adalah perjalanan satu Bulan Lebarnya pun Perjalanan satu Bulan Makanya sebagian ulama Mengatakan Bentuk telaga rasul itu Bundar Ya lingkaran Lingkaran Kenapa? Karena jaraknya sama Satu bulan perjalanan Ya sebagai lagi Mengatakan segi empat Allahu alam Hakikatnya bagaimana Yang jelas Besar Selama perjalanan satu bulan Coba untuk berjalan satu bulan Kira-kira dari mana ke mana jaraknya Jawab ya Nah seperti itulah Telaga rasulullah Luas Masya Allah Ya Dan jumlah cangkir Perjalanannya itu banyak Kita gak akan rebutan Insya Allah Naam Man yasyurau minhu Syurbatan Layazma'u Ba'daha abadan Barang siapa yang meminum Dari air telaga tersebut Maka dia tidak akan Pernah merasakan haus Selama lamanya Masya Allah Mudah-mudahan kita termasuk Orang yang meminum Air telaga tersebut Ya Pak ya Kemudian Di antara yang akan terjadi Di hari kiamat Itu kata beliau Asirat Akan adanya Sirat Ya Sirat yang dibentangkan Di atas neraka Jahannam Apa itu sirat? Beliau katakan Wa huwal jisru Al-jisru Al-ladhi Bainal jannati Wal-nar Sirat adalah Satu jembatan Jembatan Yang terbentang Di antara Surga dan Dan neraka Ya Jembatan Yang terbentang Antara surga Dan neraka Yang mana manusia akan melewati Menyeberangi jembatan tersebut Sesuai dengan Amal perbuatan mereka Sebagian manusia ada Yang melewati jembatan tersebut Itu Apa namanya Seperti Kejapan mata saja Coba antum kejam Udah sampai Ya Antum apa namanya Berkedip mata antum Langsung sampai dia Itu yang paling cepat Ya Satu kejapan mata Ada sebagian lagi manusia yang Melewati sirat tersebut Seperti kilat Ya kilat yang Kalau antum lihat kilat itu kan Cepat dia Seperti itu Ada yang Lewat sirat itu Seperti kilat Sebagian mereka ada yang Melewati sirat tersebut Seperti angin Ya Angin yang bertiup Sebagian ada juga Yang melewati Seperti penunggang Kuda Ya kuda Ada juga Seperti penunggang Ibil Unta Ya tergantung dengan Amalan mereka Ada yang berjalan Agak cepat Ada yang berjalan Biasa Dan ada yang Ngesot jalannya Ya Dengan mohon maaf Ngesot dengan Apa namanya Pantatnya Seperti itu Dia jalan Berusaha untuk Menyeberangi Sirat tergantung dengan Amalan-amalan Perbuatan masing-masing Sebagian ada yang Mereka disambar oleh Suatu benda Yang namanya Kalalib Kalalib Itu kata para ulama Apa namanya Besi yang ujungnya Bengkok Ya besi yang ujungnya Bengkok Seperti kail Itu Itu namanya Kalalib Nah yang mana Dia akan menyambar Orang-orang yang Lewat Sirat itu Sebagian orang Yang pelan Amal-amal Perbuatannya dikit Akan disambar oleh Kalalib Kemudian dimasukkan Kedalam Neraka Itu tergantung Amalan Perbuatan Masing-masing Orang Mudah-mudahan Kita termasuk Orang yang melewati Sirat Dengan selamat Kata beliau Barang siapa Yang berhasil Melewati Sirat Maka dia Otomatis Masuk surga Sebaliknya Yang gak selamat Yang tersambar Oleh Kalalib Tadi Maka dia Akan dimasukkan Kedalam neraka Dulu Ya Akan dimasukkan Kedalam Kedalam neraka Dulu Dan tergantung Dengan amal Perbuatan dia Ya Akan diadab dulu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini untuk orang mu'min Pak ya Untuk orang mu'min Yang bisa lewat Sirat itu Orang mu'min Kalau orang kafir Dia gak lewat lagi Langsung masuk Mereka ke dalam Kedalam neraka Ya Yang melewati Sirat Orang mu'min Yang berhasil Langsung masuk surga Yang gak berhasil Masuk dulu Kedalam neraka Dibersihkan Dari dosa-dosa Yang mereka Lakukan Kalau mereka Sudah berhasil Melewati Menyeberangi Sirat tadi Jembatan Sirat tadi Maka mereka Berhenti Sejenak Di satu tempat Yang namanya Kontoroh Ya Tempat yang namanya Kontoroh Kontoroh itu juga Secara bahasa Maknanya juga Jembatan Ya Secara bahasa Juga maknanya Jembatan 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 yang ada Di ujung Sirat Jadi Sirat Jembatan di atas Neraka Jahannam Di ujungnya Ada jembatan lain Namanya Kontoroh Nah Di kontoroh inilah Ini juga antara Surga dan neraka juga Yang mana Umat manusia itu Saling kisos Orang-orang mu'min Ya Karena yang sudah Berhasil selamat Dari sirat Itu pasti masuk Neraka Nah cuma di kontoroh itu Mereka di kisos Satu dengan yang lainnya Fayuk tas liba'dihim Mim ba'din Ya Mereka di kisos Sebagian dari Sebagian Yang lain Dibersihkan Apa yang ada Dari dalam hati mereka Kalau masih ada Rasa benci Di antara orang mu'min Itu dibersihkan Karena di surga Itu gak akan ada Rasa benci sama sekali Gak ada iri Ya Antum masuk yang Di tingkat paling bawah saja Antum gak akan iri Dengan yang ada Di atas antum Ya Bahkan orang yang Paling terakhir Masuk surga saja Mereka dia Tetap apa Menganggap dirinya Paling Mendapatkan kenimatan Padahal dia paling bawah Terakhir masuk surga Karena memang Gak ada lagi kebencian Ya Antum lihat teman antum Punya bidah dari 70 Antum cuma dua Misalnya Gak akan iri antum Ya Antum akan Apa namanya Bersyukur dengan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan tersebut Ya Dan puas dengan Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Tersebut Ya Kalau sudah dibersihkan Mereka dikontoroh Dibersihkan Di kisah satu dengan yang lain Seorang-orang mu'min Hati-hati mereka dibersihkan Tidak ada lagi Kedengkian di antara mereka Tidak ada kebencian Di antara mereka Maka Mereka Diizinkan untuk Masuk ke dalam Surga Dan orang pertama Yang membuka Pintu surga Kata beliau adalah Nabi Muhammad Dan umat pertama Yang masuk surga Adalah umat Nabi Muhammad Maka kita bersyukur Kepada Allah Telah dijadikan Umat Nabi Muhammad Karena umat Nabi Muhammad Adalah umat Yang terdahulu Masuk surga Meskipun kita Umat belakangan Keluarnya belakangan Tapi masuk surganya Duluan Alhamdulillah Ini adalah Rahmat dan karunia Dari Allah Dan ingat Nabi Muhammad Orang yang pertama kali Masuk surga Pertama kali Mengetuk pintu Surga Artinya tidak akan ada Orang yang bisa masuk surga Sebelum Rasulullah Sebelum Rasulullah Masuk Maka ini menunjukkan Kesesatan orang yang mengatakan Rasulullah Belum pasti masuk surga Orang ini Karena Rasulullah Rasulullah jelas Orang yang pertama kali masuk surga Dan umat Nabi Muhammad Umat yang pertama kali masuk surga Kemudian belakang mengatakan Walau Sallallahu Sallam Fil Qiyamati Thalathu Shafa'at Dan Rasulullah Di hari Kiyamat Itu memiliki Tiga Shafa'at Ada tiga Shafa'at Meskipun Kata ulama Tidak Tidak Cuma hanya Tiga Shafa'at ini ya Sebagai ulama Menyebutkan Ada Shafa'at Shafa'at lain Yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Bisa dibaca Dalam Syarah Akidat Tuhawi Tuhawiyah Punya Syekh Al-Usaimin Atau Syekh Salih Fawzan Bisa dibaca Diterangkan oleh Para ulama Shafa'at Rasul Lebih dari Tiga Cuma disini Syekh Menyebutkan Tiga Shafa'at Rasul Ada Tiga Shafa'at Rasul Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiya Kata beliau Yang pertama Shafa'at Yang pertama Faya' Faf'u Fi Ahlil Mawqif Hatta Yuqda Yaitu Syafa'at Beliau Kepada Penduduk Mahsyar Ya Pada umat manusia Di Padang Mahsyar Tadkala mereka Nanti Dikumpulkan Di Mawqif Di Padang Mahsyar itu Dikumpulkan mereka Rasulullah Kasih mereka Syafa'at Yang dinamakan Dengan Syafa'atul Udhma Syafa'atul Udhma Ya Setelah Manusia Pada waktu itu Mendatangi Para Nabi Datang kepada Nabi Adam Kepada Nabi Nuh Kepada Nabi Ibrahim Kepada Nabi Musa Kepada Nabi Isa Mereka semua Minta Udhur Tidak bisa Memberikan Syafa'at Ya Karena manusia Udah gak tahan lagi Pada waktu itu Minta segera Diadili Terakhir mereka Mendatangi Rasulullah S.A.W Akhirnya Rasulullah Diizinkan oleh Allah Untuk memberikan Syafa'at Ini Syafa'at yang pertama Bagi Rasulullah S.A.W Yang kedua Kata beliau Yang kedua Yaitu beliau Memberikan Syafa'at Kepada penduduk Surga Agar memasuki Surga Karena Sebelum Rasulullah Kasih Syafa'at Kita gak akan Bisa masuk Surga Tertahan Di pintu Surga Sampai kata Rasulullah Masuk Baru masuk Ya Itu Syafa'at Yang Allah Berikan kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Dan dua Syafa'at Ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Adalah Syafa'at Yang khusus Bagi Rasulullah Saja Dua Syafa'at Ini adalah Syafa'at Yang khusus Bagi Rasulullah Saja Yang pertama Syafa'at Yaitu Syafa'at Rasulullah S.A.W Kepada Orang Yang berhak Masuk Neraka Ya Dan Syafa'at Ini Bukan khusus Untuk Rasulullah Saja Tapi Dia Syafa'at Bagi Rasulullah Bagi Nabi-Nabi Yang lain Bagi Orang-orang Siddiq Bagi Orang-orang Saleh Dan Yang lainnya Orang-orang Yang baik Yang Yang beriman Kepada Allah Syafa'at Mereka Kepada Orang Yang berhak Masuk Neraka Yang mana Sudah Masuk Neraka Tapi Diberikan Syafa'at Akhirnya Tidak Jadi Masuk Neraka Langsung Dimasuk Kedalam Surga Atau Orang Yang sudah Dimasuk Kedalam Neraka Kemudian Diberikan Syafa'at Sehingga Dikeluarkan Jadi Ada Dua Jenis Yang pertama Orang Sudah Ditetapkan Masuk Neraka Dia Tetapkan Masuk Neraka Tapi Dikasih Syafa'at Sehingga Batal Belum Sempat Masuk Neraka Langsung Dimasukkan Kedalam Surga Baru Diketok Palu Saja Sudah Masuk Neraka Tapi Dimasuk Sudah Dapat Syafa'at Sehingga Dia Selamat Yang kedua Dimasukkan Dulu Kedalam Neraka Setelah Masuk Dalam Neraka Dikasih Syafa'at Oleh Rasulullah Ataupun Orang-orang Yang lain Orang Kemudian Kita lanjutkan Lalu Setelah Orang-orang Yang masuk Neraka Masuk Kedalam Neraka Yang surga Sudah Masuk Surga Kemudian Sebagian Orang Yang masuk Neraka Diberikan Syafa'at Sehingga Keluar Dari Neraka Kemudian Dimasukkan Kedalam Surga Tadkala Sudah Selesai Syafa'at Syafa'at Tersebut Ya Tapi Masih ada Orang Yang beriman Di dalam Neraka Yang ada Iman Meskipun Kecil Meskipun Sebesar Semut Semut Hitam Kecil Itu Ada Keimanan Dalam Hatinya Maka Kata Beli Allah Keluarkan Mereka Kaum-kaum Yang mana Mereka Itu Tidak Mendapatkan Syafa'at Allah Keluarkan Dengan Rahman Allah Dan Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikeluarkan Yang mana Dalam Riwayat Hadis Dikatakan Mereka Itu Tidak Pernah Beramal Sedikit Pun Allah Genggam Satu Genggaman Dimasukkan Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Sampai 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 Sini Dulu Besok Masih Kita Akan Melanjutkan Tentang Apa Namanya Kejadian Kejadian Di hari Kiamat Khususnya Terkala Mereka Sudah Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu A'lam Subhanak Allah Wa Biham Dik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh